Tanggapan penasehat hukum mengenai terdakwa menjalankan kewajipan moral sebagai istri saat menyampaikan pada suaminya tentang kejadian kekerasan seksual yang menimpannya. Tim penasehat hukum terdakwa Putri Candrawati keliru dan tidak benar bahkan menampikan fakta persidangan. Nyata-nyata jelas dan tegas, terdakwa Putri Candrawati dalam persidangan mengemukakan menelpon saudara Perdi Sambo dan menyampaikan perbuatan korban Nopriansa Yusuf Huta Barat. Atas menyampaikan tersebut, Perdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawati mempunyai kehendak yang sama dan rencana untuk memberi pelajaran dan meminta pertanggung jawaban kepada korban Nopriansa Yusuf Huta Barat. Sehingga saudara Perdi Sambo tidak menggunakan logikanya, sehingga korban Nopriansa Yusuf Huta Barat direncanakan untuk dibunuh. Bahkan bekerjasama dengan terdakwa Putri Candrawati, saksi Kuat Marok, saksi Rikerijal Wibowo, dan saksi Richard Elie Serpudiang Lumiu. Artinya, peristiwa pembunuhan berencana tersebut dikehendaki oleh terdakwa Putri Candrawati, hal tersebut sudah tidak terbantahkan lagi. Sebagai mana fakta yang terurai dalam surat tuntukan, akan tetapi tim penasehat hukum hanya berusaha untuk mengalihkan guna mengaburkan peristiwa yang sudah terang-benerang terungkap di depan persidangan ini. Terima kasih telah menonton!